Shalom Bapak Ibu saudara-saudara saya senang bisa kembali ke firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab keluaran mari kita berdoa Bapak kami kami bersyukur karena ada kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan tolong kami tolong membuka hati dan pikiran kami untuk menerima dan menerapkan kebenaran ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Bapak Ibu saya ingat pada waktu saya remaja seorang remaja ada sepupu yang mengunjungi kami dan saya diberikan tanggung jawab oleh Ibu untuk bikin telur hancur untuk sepupu dan saya dan mungkin itu pertama kali saya bikin telur hancur saya hanya mungkin 13 tahun 14 tahun pada waktu itu dan dalam telur saya tambah garam sedikit saya tambah soda kue tapi banyak sekali dan pada waktu saya makan telur itu itu pahit sekali saya bilang kepada sepupu jangan makan itu itu jelek tidak enak karena itu pahit dengan banyak soda kue itu nah sekarang mungkin pada waktu saya bikin telur itu lebih enak karena saya tidak lagi pakai soda kue hanya garam nah terkandang Bapak Ibu kehidupan kita itu pahit ada masalah keluarga ada masalah ekonomi ada keberatan ada kesusahan bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan yang pahit bagaimana kita harus memuaskan diri dengan kemanisan karakter Allah karakter Allah itu manis dan sangat memuaskan kemanisan Allah membantu dan menguatkan kita untuk hidup dalam situasi yang susah inilah tema kotbah saat ini yaitu kita hidup dalam kemanisan Allah kemanisan karakter Allah sang penebus kita kita akan melihat beberapa sifat atau karakter dari karakter Allah yang diwujudkan di dalam nyanyian Musa dan Miriam dalam kitab keluaran pasal 15 saya akan membaca kitab keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 27 pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel saya akan membaca kitab keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 28 baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur kuda dan penunggannya dilemparkannya ke dalam laut Tuhan itu kekuatanku dan masmurku ia telah menjadi keselamatanku ia alaku ku puji dia ia ala bapaku ku luhurkan dia Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terberau semudera raya menutupi mereka ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum karena nafas hidupmu segala air naik bertimbun-timbun segala aliran berdiri tegak seperti bendungan air bah membeku di tengah-tengah laut kata musuh aku akan mengejar akan mencapai mereka akan membagi-bagi jarahan nafsu ku akan ku lampiaskan kepada mereka akan ku hunus pedangku engkau meniup dengan taufanmu laut pun menutupi mereka sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat siapakah yang seperti engkau diantara para Allah yang ya Tuhan siapakah seperti engkau mulia karena kekuat kekudusanmu menakutkan karena perbuatanmu yang masyur engkau pembuat keacaiban engkau mengulurkan tangan kananmu bumi pun menelan mereka dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus bangsa-bangsa mendengarnya mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa dimawab semua penduduk tanah-kanaan gemetar ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu sampai umatmu menyeberangnya Tuhan sampai umat yang kau peroleh menyeberang engkau membawa mereka dan kau kau cangkutkan mereka di atas gunung milikmu sendiri di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut lalu Miriam Nabiya itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari dan menyanyikan Miriam memimpin mereka menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur kuda dan penungganya dilemparkan ke dalam laut ayat 22 musuh menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau lalu mereka pergi ke padang gurun Syur tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air sampai mereka kemarah tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa kata mereka apakah yang akan kami minum Musa bersuruh-suruh kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air lalu air itu menjadi manis disanalah diberikan Tuhan ketetapan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan disanalah Tuhan mencoba mereka firmannya jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alamu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit namamu manapun yang telah ku timpahkan kepada orang Mesir sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau sesudah itu sampailah mereka ke Eilin disana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon kormah lalu berkemahlah mereka disana di tepi air itu jadi ada nanyan dari Musa dan Miriam dan nanti mereka tidak bisa menemukan air kecuali air yang ardhimara tetapi itu pahit dan menjadi manis oleh tangan Tuhan dan Tuhan menunjuk mereka ke Eilin nah apa dipelajari tentang karakter Allah di nyanyian Musa dan Miriam disini yang pertama Allah adalah Allah yang menang dia Allah yang menang Musa mulai nyanyian itu dengan fokus kepada kemenangan Allah ayat yang pertama ia tinggi luhur kuda dan penunggannya dilemparkannya ke dalam laut ayat yang ketiga Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya ayat yang keenam tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh Allah kita selalu menang walaupun situasi di sekeliling kita berat kita bisa percaya bahwa Allah kita selalu menang kemenangan itu sebagian karakter Allah Allah tidak bisa dikalahkan dia tidak bisa kalah selalu menang Masmur 24 ayat 8 siapakah itu raja kemuliaan Tuhan jaya dan berkasa Tuhan berkasa dalam peperangan Allah sudah menang Yesus akan datang kedua kalinya untuk membawa kemenangan yang terakhir Wahyu pasal 19 ayat 15 dan 16 dan dari mulutnya mulut Yesus keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan ia akan menggembalahkan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur yaitu kegerangan kegeraman murka Allah yang maha kuasa dan pada jubahnya dan pahannya tertulis suatu nama yaitu yaitu raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan Allah adalah Allah yang menang bab ibu kadang-kadang kami lupa itu kalau ada situasi yang pahit ada situasi yang susah ada mungkin kehilangan pasangan ada mungkin kehilangan anak mungkin situasi politik itu kurang stabil dan itu mudah untuk lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang menang tetapi kita harus ingat ini sebagian karakternya dia adalah Allah yang menang tidak bisa kalah dia sudah menang sedang menang akan menang pada waktu Yesus datang kedua kalinya yang kedua kita melihat bahwa keselamatan berasal dari Allah ini sudah ini sudah menjadi tema yang biasa dalam kitab keluaran keselamatan diberikan oleh Allah itu berasal dari Allah ayat yang kedua Tuhan itu kekuatanku dan masyurku masmurku ia telah menjadi keselamatanku Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir keselamatan itu berhubungan dengan perjanjian kepada nenek moyang ayat 2b ia alaku ku puji dia ia ala bapaku ku luhurkan dia Allah selalu adalah Allah yang menyelamat keselamatan selalu berada dalam tangannya itu dijanjikan kepada Abraham kepada Ishak dan Yaakob itu sudah digenapi sudah diwujudkan antara bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir ayat ke-13 dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus keselamatan berkaitan dengan kekudusan kita diselamat oleh Allah untuk hidup dalam kekudusan ini sesuai karakter Allah dialah Allah yang mau menyelamatkan dan itulah sesuai dengan kekudusannya keselamatan kita berdasarkan kasih setia Allah dalam bahasa aslinya itu khesed kata itu kita tidak layak diselamatan hanya oleh karena kasih setia Allah atau kasih karunia Allah kita diselamatkan kita diselamatkan khesed itu dinyanyikan maaf dinyatakan di atas salib Yesus khesed kasih setia kasih karunia dari Allah diberikan kepada kita Miriam mengulangi tema-tema ini dan bernyanyi begitu dalam ayat yang ke-21 Allah menyelamatkan bangsa Israel di dalam kemenangannya di atas Mesir keselamatan berasal dari Allah Bapak Ibu tidak ada sumber lain untuk keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapak kita Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita yang ketiga kita melihat bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan itu pasti kemuliaan Allah selalu akan dinyatakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dia mau kemuliaannya dinyatakan di seluruh bangsa ini sesuatu karakter Allah karakter Allah itu menyatakan kemuliaannya sendiri kabar itu sudah disebarkan dalam ayat 14 sampai 16 kita melihat bahwa bangsa-bangsa lain sudah takut mereka sudah dengar tentang Allah itu Allah Israel dan mereka takut sekali ayat yang 16 ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu mereka dengar kabar tentang Israel itu mereka seperti batu kaku kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehancuran pasukan Firaun dan kabar itu disebarkan kemurkaan Allah dinyatakan dalam hukuman atas Mesir dan kesombongan mereka ayat yang ke-6 ke-7 engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum dalam karakter Allah ada kemuliaan dan ada kemurkaan kita melihat keduanya di atas salib Yesus saya mau membaca dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26 kita lihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan sama dengan murka Allah yang jatuh di atas Yesus Kristus ayat yang 20 Roma pasal 3 ayat 21 tetapi sekarang tanpa hukum taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab tarut dan kitab-kitab para nabi jadi semua perjanjian lama bersaksi tentang kebenaran ini yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus kita dibenarkan itu satu satu hadiah dari Tuhan yang kita tidak layak untuk menerima terima Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini atau murka keadilan atau murka supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di atas salib kemuliaan dan kebaikan dan kasih karne Allah dinyatakan karena Yesus disalibkan bagi kita yang tidak layak diselamatkan dan pada waktu yang sama murka Allah dinyatakan karena Yesus menjadi pengganti dia menjadi dosa bagi kita supaya kita bisa hidup dalam kekudusan itu luar biasa ini karakter Allah yang dinyatakan dalam nyanyian Musa di keluaran pasal 15 yang keempat Musa bernyanyi dalam ayat yang 11 siapakah yang seperti engkau diantara Allah para Allah yang Tuhan siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu menakutkan karena perbuatanmu yang masyur siapa yang lain tidak ada Allah itu adalah Allah yang unik itu keunikan Allah Dewa Dewi Mesir dihancurkan dan dipermalukan oleh kekuasaan Allah Allah yang unik diantara semuanya berhala yang disembak oleh Firaun dan pasukannya tidak bisa membantu mereka pada waktu mereka dimatikan di dalam laut tidak bisa karena mereka tidak bisa dengar mereka tidak bisa bicara mereka tidak bisa cium mereka tidak bisa menjamat tidak bisa buat apa saja karena Allah itu Allah kita Allah yang unik Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai 4 kita melihat nanyian seperti ini yang paralel dengan nanyian Musa besar 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 ajaib segala pekerjaan mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa adil dan benar segala jalan mu ya Raja segala bangsa siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu sebab engkau saja yang kudus karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembak engkau sebab telah nyata kebenaran segala penghak penghakiman dalam Yesaya pasal 43 kita lihat ayat-ayat yang seperti ini yang kebenaran yang bisa dibandingkan dengan keluaran pasal 15 ayat pasal 43 Yesaya ayat yang ke 8 biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya yang tulis sekalipun ada telingannya biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa siapakah diantara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian kamu inilah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan dan hambaku ini kata firman Tuhan yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku akulah yang memberitahukan menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing yang ada diantarmu kamulah saksi-saksiku demikian firman Tuhan dan akulah Allah juga seterusnya aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku aku melakukannya siapakah yang dapat mencegahnya Allah adalah Allah yang unik tidak ada Allah tidak ada yang lain selain Allah kita dia unik yang bisa menyelamatkan dia unik karena dia Allah yang Esa yang terakhir kita lihat bahwa pemerintahan Allah berada selama-lamanya ayat yang ke-18 Tuhan memerintah kekal selama-lamanya nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku bagaimana kita bisa melihat karakter ini masa kini kita memandang Yesus dan kita akan menemukan karakter Allah di situ di dalam karakter Yesus karena sebenarnya Yesus menyatakan karakter Allah Yesus menang kita lihat itu kemenangan Yesus keselamatan berasal dari Yesus tidak ada nama di bawah surga langit dan dunia ini yang mana orang bisa diselamatkan selain nama Yesus Kristus kemuliaan dan kemurkaan Yesus diselamatkan saudara-saudaraku membaca wahyu pasal 6 ayat yang terakhir orang di dunia ini mereka akan takut oleh karena murka anak domba itu Yesus menyatakan murkannya dan kemuliaannya dan keunikan Yesus kita tahu dari Filipi pasal 2 Paulus menjelaskan kebesaran karakter Allah kebesaran pengorbanannya dan dia menjelaskan dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertukut lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapak kita Allah Bapak jadi Yesus pemerintahan Yesus keunikan Yesus kebaikan kemuliaan murka Yesus itu dinyatakan oleh Yesus dan Ibrani pasal 2 pasal 1 maaf ayat 10 sampai 12 kita lihat pemerintahan Yesus yang selama lamanya tidak akan ada hari yang terakhir untuk itu selalu ada ayat yang 10 penulis Ibrani mengutip dari Masmur pasal 102 katanya dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian seperti jubah akan engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan inilah hanya sebagian karakter Allah yang luar biasa Allah kita masih ada banyak lagi yang bisa kita belajar tetapi bagaimana penerapan bagi kita kita melihat penerapan itu dalam ayat yang dua-dua sampai ke dua puluh tujuh dan kita boleh bertanya apakah kita puas dengan Allah ini apakah kita puas dengan Yesus Kristus itu pertanyaan untuk hati kami hati kita apakah kita puas ada yang lain di dalam dunia ini yang lebih memuaskan kita dia selain Yesus Kristus tidak ada tidak ada tetapi kita selalu didistraksi diganggu oleh hal-hal lain kita harus ingat karakter Allah luar biasa tidak ada di dunia ini selain Allah yang bisa memuaskan dia lihat ini dalam ayat 22 sampai 27 apakah kita puas dengan Allah ini ini pertanyaan bangsa Israel berjalan selama tiga hari di padang gurun setelah diselamatkan dari Firaun itulah sesuai yang dikatakan Musa kepada Firaun biar kami pergi selama tiga hari untuk mempersembahkan kepada Allah masalahnya mereka berjalan selama tiga hari dan tidak menemukan air yang baik hanya ada air pahit atau marah mungkin kita kaget membaca respons Israel setelah melihat kekuasaan Allah dan karyanya yang besar mereka sudah lupa nyanyian Musa dan Miriam yang baru dinyanyikan dan mereka siap untuk mengeluh jadi Allah menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu dan air itu menjadi manis tidak ada sesuatu yang spesial dengan sepotong kayu itu semuanya yang dipakai Tuhan dalam tangan hambannya yang setia akan menjadi ala-ala ini prinsip bagi kita seperti tongkat Musa dan sepotong kayu ini tidak ada magic tidak ada hal yang spesial tetapi dalam tangan hamba Tuhan hambanya yang setia itu menjadi ala-ala salah satu metafora disini sudah adalah begini kepahitan perbudakan diganti dengan kemanisan kebebasan dan penebusan kehidupan dalam perbudakan pahit kehidupan bersama-sama dengan Allah manis baik luar biasa kemudian mereka berjalan ke Elim disana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma lalu berkemalah mereka disana di tepi air itu kita tidak boleh melewati ayat ini karena saya kira ayat ini sangat luar biasa ada kemungkinan bahwa dua belas air mati itu adalah simbol untuk dua belas suku bangsa Israel dan tujuh puluh pohon korma adalah simbol tujuh puluh keluarga jumlannya Yaakub yang datang ke Mesir dalam kejadian pasal 46 Allah mengingatkan mereka bahwa dia tidak pernah lupa atau meninggalkan umatnya dan perjanjiannya dengan Abraham Isaac dan Yaakub pertanyaan bagi kita begini apakah kita puas dengan Allah ini yang dinyatakan dalam keluaran 15 apakah kita akan tetap percaya kepada dia apakah kita mengingat kesetiaannya keselamatannya keunikannya kekudusannya dan seterusnya walaupun kita diam dalam situasi yang pahit atau susah di dalam perjanjian lama bangsa Israel harus meninggalkan Elim kita akan lihat itu dalam pasal yang ke-16 mereka harus lanjut ke tanah perjanjian tetapi sekarang dalam masa kini kita diam di dalam masa perjanjian baru dan oleh karena keselamatan dari Yesus dan oleh karena itu Elim berjalan bersama-sama dengan kita maksud saya begini Yesus mengutus roh kudus kepada jemaatnya roh kudus selalu ada jadi selalu ada air hidup dengan kita selalu ada Elim dengan kita selalu ada air manis dengan kita karena selalu ada roh kudus Yesus berjanji begitu dan menjelaskan begitu dalam Yohanes pasal 7 dia menjelaskan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37-36 dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perainan itu Yesus berdiri dan berseru barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran aliran air hidup yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya ini dijelaskan Yohanes sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan kita selalu hidup di Elim karena Elim secara metaforis selalu berjalan bersama-sama dengan kita kita tetap dan terus hidup dalam Elim yaitu kita hidup di dalam perjanjian Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus janji berkat kepada Abraham diberikan kepada semua bangsa nah itu Elim bersama-sama dengan kita berjalan jadi kita selalu bisa menikmati kemanisan Allah kita diam di dalam Yesus dan dia diam di dalam kita dan kita berbuat banyak untuk berbuat banyak untuk untuk kemuliaan Allah harapan kita tetap ada dalam dunia ini yang susah dan berat kita tahu bahwa kita tetap diam di Elim dan akan diam di Elim selama-lamanya kita selalu dengan kemanisan Allah karena Allah bersama dengan kita wahyu pasal 7 ayat 17 ada banyak orang saleh yang tak terhitung yang bernyanyi sebab anak domba yang ditengah-tengah takhti itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka Papa Ibu mari kita mencari mengejar Tuhan Yesus sebagai sumber kemanisan Yesus kita adalah Yesus yang manis Allah yang besar yang luar biasa yang menyelamatkan kita dan bersama-sama dengan kita selalu ada kemanisan karena ilim itu selalu ada selalu ada roh kudus mari kita sangat berjalan setia kepada Tuhan mari kita berdoa Bapak kami kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi penyelamat untuk menjadi penebus bagi kami dan Yesus sudah mengutus roh kudus untuk menjadi ilim bagi kami untuk menjadi air hidup yang selalu ada supaya kami boleh berbuah banyak dan kami boleh menyatakan karakter Allah kepada dunia ini dengan karakter yang sudah ada di dalam kita oleh karena ada roh kudus dan buah dari roh kudus tolong kami hidup setia dan mengejar Tuhan Yesus kami berdoa dalam namei Yesus Christus Amin Shalom selamat menikmati